Di kota ini, kejumpai Jakarta di tilam angkringan dalam sobekan koran tahun yang silam di antara sepiring satai puyuh dan jeruan, tengah berpeluh memeluk risalah dari sejumlah abad yang gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radar Tasik Podcast. Ruang Publik Bicara Inspiratif bersama saya Sandi Awe. Kali ini saya mengundang Kang Bode Riswandi. Selamat datang Kang. Selamat datang Kang Sandi. Ini Kang Bode ini, baru-baru ini hari ini mendapatkan informasi bahwa Kang Bode menjadi juara tiga sebagai penyair pada Lomba Baca Puisi. Lomba tulis. Lomba Cipta Puisi, bukan baca ya. Lomba Cipta Puisi Jakarta dan Kolaborasi. Yang diselenggarakan di Jakarta ya. Penyelenggaranya itu Komunitas Rupakata. Baru hari ini. Nanti setelah ini akan mendapatkan pengharian langsung di Jakarta ya Kang Bode? Iya, nanti bulan Oktober. Oktober sudah masuk Oktober ya sekarang. Di bulan ini. Nah, gimana tuh Kang Bode ceritanya mengikuti Lomba ini? Ya, awalnya kan dilihat di media sosial. Ada beberapa teman yang men-tag Lomba Cipta Puisi. Kan sudah lama juga, tidak nulis itu sudah lama. Sulit lah. Dan Lomba ini ternyata menjadi ruang lain untuk membangkitkan semangat. Awalnya ya, udahlah kita coba sebagai upaya melatih nulis lagi. Tapi serius, ditulis dengan serius itu dalam jangka waktu yang lama dan dikirim pada akhir deadline penutupan. Penutupan pelombaan. Sudahlah, saya kan selalu punya prinsip berkirim karya ke media kemanapun atau lomba ikuti manapun. Sama seperti melepaskan anak-anak rohani kemana mau bermain silahkan. Atau nanti pulang membawa kabar baik atau kabar buruk, itu risiko. Nah, ini datang membawa kabar baik. Walaupun target ingin juara satu kan. Tapi membawa kabar, ya kita bersyukur lah. Dapat di peringkat ketiga dan itu lebih dari 200 peserta. Itu se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Nama judul puisinya apa? 161 mil dari angkringan. 161 mil dari angkringan. Itu puisi yang kayak gimana itu? Bisa sedikit diberi gambaran ini. Ya, puisi yang bercerita tentang Jakarta. Puisi yang bercerita tentang Jakarta. Kemudian puisinya harus menandakan juga tentang kolaborasi. Nah, disitu memandang kita harus punya sudut pandang yang lain. Bagaimana bahwa puisi tidak sekedar mengungkapkan apa yang dilihat tentang Jakarta, tapi mencoba mencuri ada apa di balik peristiwa saya memahami tentang Jakarta. Apakah harus ke Jakarta ketika harus menulis puisi itu kan? Ya tidak harus ke Jakarta. Tetapi minimal kita punya pengalaman pernah ke Jakarta. Punya pengalaman sering menonton berita-berita tentang Jakarta. Banyak hal lah. Nah, suatu saat diangkringan. 161 mil itu kan jarak Tasik Malaya ke Jakarta. Oh, itu maksudnya. Jadi melihat Jakarta dari sobekan-sobekan koran tahun-tahun yang lalu, itu menjadi amparan atau teras makanan diangkringan. Wajah korannya berminyak. Saya memandang wajah Jakarta kusut dan berminyak. Nah, berminyak itu kan ada pertemuan berbagai macam risalah. Kenapa kertas berminyak? Mungkin bekas bala-bala atau gorengan. Gorengan itu kan ada minyaknya, ada kembangkonya, ada wortelnya, dan sebagainya. Itu kolaborasi juga. Lalu ini di, itu sebagai, saya metaforkan, ke dalam hal-hal yang seperti tadi. Toh ternyata yang saya coba ungkap di balik puisi itu juga, Jakarta bukan sekedar nama ibu kota, tetapi Jakarta 522 sekian sejak berdiri itu, tahun berdiri itu, banyak sekali fenomena-fenomena yang sampai mengubah namanya berkali-kali. Batavia, Jayakarta, Sekarang Jakarta, ada pertemuan para sodagar, ada pertemuan berbagai macam multi-etnik dan sebagainya. Sampai hari ini, apakah Jakarta masih bertahan sebagai ibu kota atau akan berpindah. Sampai ke wilayah itu. Jadi semua penyair itu dipokuskan untuk menulis puisi bertema Jakarta dan kolaborasi. Se-Indonesia itu, temanya itu mengarah ke situ. Nah di itulah ketika diberi tema, kita harus pandai-pandai mencari sudut pandangnya apa. Nah gitu itu berlaku ya dalam semua genre kesusahsaraan, maupun isi perosa atau drama. Karena kalau kita berbicara tentang Jakarta adalah ibu kota yang memiliki Monas, Istora, Senayan. Ya semua orang tahu. Tetapi kita mencoba mengapa Monas harus di situ misalnya. Mengapa dinamakan Istora, Senayan, Jakarta. Mengapa dan sebagainya-sebagainya. Jadi bukan apa Jakarta, sudut pandang saya menulis ini, tapi mengapa Jakarta harus begini, harus begitu. Jadi perspektifnya menjadi luas. Nah itu yang menjadi ruh atau dasar puisi ini diciptakan, Sandi. Kalau ini yang juara satu, juara yang dua, dari kalangan mana, Ode? Orang-orang mana? Yang juara satu, saya belum mengenal ya. Kalau yang juara dua, itu senior. Penyair senior. Penyair senior lah, sudah... Ya, orang pasti kenal lah siapa. Mas Norka dan Mas Sardi itu bisa di-searching. Artinya senior. Apakah ini lomba ini yang diikuti oleh Kang Bode, pasca COVID ini yang pertama atau... Iya, pasca COVID ini, ini karya terbaru. Sejak 2020 ini karya yang terbaru. Dan ini pun baru pertama kali mengikuti lomba. Sudah berapa, mungkin lebih dari tujuh atau enam atau tujuh tahun lah baru ini mengikuti lomba. Kalau dari Tasik atau dari Jawa Barat, banyak nggak penyair yang ikut ke sini? Dari Jawa Barat minima? Saya tidak tahu, tapi pasti ada. Pasti ada. Jawa Barat atau Tasik. Karena kan lebih dari dua ratus. Nah tiba-tiba yang kita ketahui hari ini yang juara satu, dua, tiga dan dua puluh tujuh. Pilihan-pilihan. Nah itu yang diungkap ke permukaan. Nah itu dari beberapa nama yang dua puluh tujuh. Juga banyak para senior. Para senior. Yang kenal-kenal. Kenal, akrab, kenal baik. Dan puisi-puisi-nya mereka juga hebat-hebat. Kalau Kang Bode itu, emang dari dulu suka nulis puisi? Sejak kapan kemudian? SMP saya mulai menulis puisi. Itu di SMP ada, apa, kalau, apa sih, pentas seni antar kelas. Oh, kelas pensi, pensi. Kalau dulu namanya, lupa lagi ya. Apalah, itu lah. Kalau pentas seni antar kelas. Saya nulis puisi di situ. Tidak mengatasnamakan nama saya, tapi mengatasnamakan KM. KM-nya masih ingat, itu namanya Angga Persada. Nih kalau Angga nonton masih ingat momentum ini. Oh, yang nulis awal deh sama awal deh namanya kayak. Enggak persahabat, karena tidak pede kan. Bukan persoalan. Waktu itu, ya nulis-nulis aja. Enggak berarti itu puisi atau apa. Tiba-tiba juara. Dan diumumkan diupacara. Dari situ awal-mulanya. Terus pas diumumin kan manggil nama itu? Angga yang kedepas. Tapi dia udah tahu gitu. Udah tahu bahwa. Itu yang nulisnya ngambuade. Apa ya? Ya itu dari keisengan itu awal. Kemudian SMP juga nonton satu pertunjukan di belakang Bekas Terminal Cilemba. Di situ ada pengajian. Di situ pula ada nama-nama sastrawan yang sempat saya baca karyanya. Namanya belum kenal orang. Ada Acep Jam Jam Nur. Ada Dangsepul Badar. Pentas di panggung itu. Wah, dramatis. Puitis. Teman-teman kecintaan. Esok paginya coba cari buku puisi. Nah, jadi buku puisi yang pertama kali saya beli itu masih ingat saya jadulnya. Doa Mohon Kutukan. Siapa itu? MHA Indun Najib. MHA Indun Najib. Dan saya tidak mengerti isinya. Pantasan itu. Yang penting gaya dulu. Oh, udah beli buku puisi. Jadi masih ingat. Jadi buku doa Mohon Kutukan karya MHA Indun Najib itu adalah pintu pertama saya membeli buku puisi. Supaya punya, apa ya? Punya, kalau dalam bahasa saya hari ini, punya pembendaraan puisi selain puisinya Hairil Anwar yang ada dalam buku paket. Jadi sudah mengenal penyair lain. Jadi ada MHA Indun Najib. Kan dulu juga belum tahu yang mana MHA Indun Najib. Itu SMP itu kan. Oh, ternyata, woi. Kalau dulu mematangkan untuk menulis puisinya kayak gimana? Dulu, zaman dulu. SMA atau gimana? SMA masuk teater di Muhammadiyahan, teater musik itu. Kemudian berlatihan teater musik itu kan di RSPD dulu. Radio daerah. Nah, di situ saya pertama kali bertemu dengan Nazarudin Azhar. Seorang penyiar dan dia seorang penyair. Dia guru saya juga. Ternyata dari situ juga diajak sering ngobrol lah. Akhirnya mencoba daftar. Setelah sebelum teater musik Muhammadiyah itu berlatih di situ. Hari sebelumnya kan ada jadwal di RSPD itu dulu. Ya, ini pertemuan sanggar sastra Tasik. Nah, di situlah kemudian mencoba menggeluti. Belajar serius berproses menulis puisi. Jadi dibina oleh Kang Sebul Badar. Dibina oleh Azeb Jam Jam Nur. Dibina oleh Nazarudin Azhar. Kayak gitu. Awal mulanya di sana. Berarti sejak SMA sudah mulai menyiriusi berarti ya? Menyiriusi bahkan kelas 2 SMA sudah menerbitkan buku. Kelas 2 SMA menerbitkan buku? Yang apa itu? Biografi Pengusung Waktu. Biografi Pengusung Waktu. Yang puisinya ada Antarkan Mayatku Sampai Kurmas. Itu buku pertama. Oh, itu buku pertama itu. Saya beli ketika saya masih SMA itu, Pak Wadik. Puisi itu yang antarkan Mayatku sampai ke rumah Sepi Kekasih itu. Pak Podit. Dulu saya ketua teater gama di SMA Cipasung. Pak Podit kita-kita ketika membaca latihan itu, puisi itu. Karena merasa mungkin satu, ah udah nulisnya ketika SMA. SMA. Mungkin saya merasakan juga seperti masa-masa SMA gitu. Kebayang kan? Iya, iya, iya. Puisi itu kemudian masuk di antologi poligami kalau tidak salah ya. Terus masuk di puisi mendaki kantung matam. Yang dari biografi usung waktu, puisi itu sudah berubah. Ya, itu saya juga. Sudah berubah. Puisi versi awal Antarkan Mayatku Sampai Kurmas. Ketika membaca yang berikutnya, beda. Diubah. Beda. Karena saya, ketika saya sudah keluar dari SMA, kuliah, banyak baru teman-teman sasra, baca buku karya A, B, C, dan D. Dan buku itu sudah hilang dari peredaran, kan? Iya, iya. Tiba-tiba ada yang mengirim lagi puisi buku itu. Kenangan kan Indah. Pas dibaca, saya tertawa sendiri. Ini yang puisi SMA. Lucu, Pak. Tapi ada yang lebih menaik di dalam buku itu. Itu kan SMA saya tulis. Iya, SMA. Di dalam buku itu ada satu puisi, saya lupa judulnya pendek sekali. Kan semua puisi itu di tik, saya pinjam mesin tiknya teman. Namanya Yanto Irawan. Bapaknya Udal Marhum. Dia di bank, di tik-tik lah ya. Punya mesin tik. Nah, di situ saya belajar ngetik puisi dan sebagainya. Termasuk beberapa puisi yang dari biografi pengusung waktu. Dari situ awal mulanya di tik. Nah, selain antarkan maju sampai rumah sepi kekasih. Dan menulis puisi, saya lupa judulnya. Bahkan tidak ingat sama sekali. Sudah lah, saya lupa. Saya masuk kuliah tuh. Tingkat akhir gitu ya. Tiba-tiba Pak Jojo, Mbak Bekita, mengirimkan satu CD musikalisasi puisi. Ini ada puisi Bode. Di album musikalisasi puisi itu. Kebayang nggak siapa saya puisi dalam CD itu? Gunawan Muhammad, Sutarzi Kalsumbakhri, Sapardi Jokhodamono, Udairi Swabdi. Padahal puisinya puisi jaman saya. STM. Ada sih, ini masih ada. Jadi hal-hal tak terduga datang. Adi udah nerebitkan berapa buku? Puisi. Itu buku puisi ya? Yang tunggal ya. Yang tunggal. Mendaki kantung matamu 2010. Terus, Dada Tuhan itu tidak sempat terbit. Tapi, puisi Dada Tuhan itu dapat Jabar Award. Itu untuk lomba, Pak. Jabar Award. Itu untuk lomba. Ya, 2000 berapa saya lupa. 2013 atau 2015 saya lupa. Dan yang tunggal, yang terbaru yaitu mereka terus bergegas. Jadi menarik nih, 2010 awal mula buku pertama Tunggal Setterbit itu masuk longlist katulasi wali kelari award. Yang puisi itu. Kalau sekarang namanya Pusala. Pusala. 2010, Pak. Iya, 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 iya. 2020, menerbitkan lagi, mereka terus bergegas. Eh, dapat lima buku terbaik, puisi pilihan terbaik. Di Jakarta, hari puisi Indonesia. Jadi, berapa tahun? 10 ke 2020, 10 tahun kan? 10 tahun. Susah memang. Kalau saya pribadi ya agak sulit. Tidak terlalu produktif di dalam menulis puisi. Kalau menurut awal dia sendiri, minat anak-anak sekarang nih, terhadap puisi, itu kayak gimana nih? Saya senang bertemu dengan teman-teman muda yang menulis puisi. Bahkan percakapan dari kafe ke kafe juga hari ini selalu berbicara puisi. Lebih mungkin mereka mengenal saya menggeluti dunia ini. Jadi setiap bertemu itu, percakapan pertama adalah, Kang, ajarin dong menulis puisi. Ya gitu tuh, di kafe dan... Yaudah, yuk kita belajar bareng. Belajar bareng gak? Tidak harus saling guru-menggurui lah. Tapi kita belajar. Lalu begitu, jadi ada atmosfer teman-teman muda di Tasik Malaya mencoba menggeluti puisi. Meskipun baru pada tahap kesenangan. tapi yang konsisten itu yang bisa dihitung jari. Karena segala sesuatunya memang perlu konsistensi. Terutama di dalam menulis puisi agak persoalan ya di kota Tasik Malaya. Menulis cerpen sekarang banyak. Novel orang-orang sekarang lumayan banyak. Tapi pada puisi mungkin karena berupaya untuk bagaimana dia ketat terhadap diksi. Berbeda mencoba menjadi meluaskan unsur cerita di dalam cerpen itu menjadi kesulitannya. Puisi itu. Diminatnya memang lebih banyak cerpen sama perusahaan. Itu lebih banyak dan drama. Puisi itu ada tapi tidak sesignifikan di situ. Karena sekarang ini jadi dosen di unsil ya. Dosen sasra di unsil. Karena kan salah satu keunggulan dosen itu apabila mereka menerbitkan banyak buku. Aude kan udah banyak menerbitkan banyak buku dari dulu sampai sekarang tapi namanya Badrisswandi. kemudian sedangkan kalau di struktur Budi itu pengaruh gak? ini kan banyak orang-orang bertanya ini pengaruh gak? Kan Kang Bode itu banyak di karya bukunya. Pengaruh gak? Perbedaan nama itu senangat. 1000% berpengaruh. 1000% berpengaruh. Jadi gimana dampaknya? Ini perang sabil ya. Pada ini perang sabil. Banyak beberapa mahasiswa bukan hanya di unsil tapi di universitas-universitas yang lain telah menganalisis karya-karya saya. Juga mereka menggunakan rujukan untuk karya ilmiahnya menggunakan buku ajar yang saya kan semakin banyak dijadikan referensi itu citasinya naik bagi dosen itu kan? Dan citasi itu dia berpengaruh besar terhadap hukumnya nanti. Nah tiba-tiba saya 0. Karena di Perlap Dikti identitas saya sebagai dosen namanya Budi. Budi. Ada dua pilihan. Mengganti nama harus akta lahir dan sebagainya. Tapi saya tidak mungkin mengganti nama asli karena itu sebagai wujud penghormatan saya terhadap karya orang tua. Nah akhirnya sekarang ada dua pilihan Kang Sandi. Selagi saya menulis sasra saya tetap menggunakan nama Bode. Tapi sekarang untuk buku-buku ilmiah teori saya sudah mulai sekarang menggunakan nama Budi. Jadi baru ketawanya sekarang. Mudah-mudahan ke depan ada satu aturan baru. Kenapa ya tidak misalnya kan gini kan penulis itu selalu dimanapun penulis itu selalu punya nama inisial kan. Penulis-penulis besar itu kenapa ya khusus ya kemen dikbud lah gitu ya dikti lah ada semacam meng-input membolehkan nama lain atau nama pena atau nama pena nama gitu. Inginnya begitu bukan harusnya begitu. Inginnya begitu. Jadi bisa terakomodasi seluruh karya nah beda misalnya ketika kemarin mengikuti beberapa tahun kebelakang set dos itu kan mengirimkan portofolio ya tidak ada portofolio atas nama Budi untuk dalam persesraan akhirnya saya mengungkapkan yang membuktikan yang nama Bode itu jadi Bode Rizwandi itu di dalam deskripsi dirinya nama lain dari Budi Rizwandi nama beberapa karya sudah dihasilkan linknya di semua kan lo luser dosnya nah kenapa yang porlap dikti sekarang misalnya berikanlah satu ruang ruang nama alias segaris gitu kan di bawah itu nama pena atau nama alias dan sebagainya inginnya begitu mudah-mudahan tidak didengar ini tapi mestinya begitu soalnya kan apalagi penyair ya hampir banyak nama-nama penanya kan iya betul pak dan bermasalahnya juga begini pak nanti ketika tadi misalnya lomba itu menang kan diminta identitas iya nomor rekening dan sebagainya kan misal kok tulisannya karyanya Bode tapi KTP-nya Budi tapi tapi beberapa orang sudah paham kayak gitu lah tapi artisan juga sama artis-artis juga sama nama-nama yang bukan nama-nama KTP betul harusnya ada lah pak Nadiem nih coba berikan link apa kolom baru dosen itu pasti ada nama penanya ada nama penanya supaya bisa terakomodasi saja yang tadi kasih itu kasihan ya karya-karya buku gak bisa didaftarin ke ini ya betul pak kalau misalnya anak-anak muda mereka ingin apa namanya sudah ada ketertarikan lah kayak Kang Bode misalnya sejak SMA atau sejak SMP bagaimana agar mereka bisa mematangkan diri dalam menulis puisi apakah otodidak itu cukup sendiri tanpa bimbingan atau apapun atau masih perlu diskusi dan sebagainya ya otodidak itu memungkinkan seseorang untuk menjadi sesuatu atau seseorang tapi tidak mungkin tanpa ada bimbingan nah itu bedanya jadi otodidak itu bukan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi lebih profesional daripada ahlinya yang sekolah di bidangnya tetapi tetap seorang otodidak maupun yang sekolah di bidangnya juga harus ada bimbingan karena sekarang begini orang kuliah di jurusan bahasa dan sasar Indonesia kan tidak semuanya bisa menulis puisi kan gitu kan ya betul contohnya banyak lah Pak Toki Ismail kan bukan dari jurusan bahasa dan sasar Indonesia tapi dokter hewan dan banyak contoh yang lainnya nah yang otodidak itu memungkinkan dia punya keleluasaan untuk lebih masif mendapatkan pengetahuan itu pentingnya seorang otodidak dari buku kan kita juga bisa banyak membaca dan sebagainya tapi penting untuk mendapatkan teman untuk diskusi itu yang saya rasakan dari situlah ikut diskusi mendengarkan seminar tentang kesasaraan kemudian bergaul dengan teman-teman membaca banyak buku karya-karya para penyair hebat dan penyair-penyair yang baru di bawah usia saya sering baca itu itu menumbuhkan energi positif untuk menulis gitu kan berarti harus ada bagusnya tetap ada bimbingan iya kan begini mendampingi ya saya kuliah ke unsil bukan berarti saya mau mulai menulis itu sejak saya kuliah kan kuliah logisnya panjang lalu apakah untuk pesenang menulis atau bisa menulis atau dikatakan penuh dia harus mulai dari SD tidak juga ada banyak contohnya perbanyaknya dalam waktu yang singkat dia menghasilkan karya yang menjadi mogdum opus bukan berarti instan karena pengalaman peristiwa yang dia bawa itu sudah sejak lama kemudian di depan akhirnya pada momen yang tepat ternyata dia ingin mendedahkan seluruh peristiwanya itu ke dalam tulisan itu banyak ya apa pengarang-pengarang besar peraih Nobel juga ada yang demikian atau yang paling simple yang sedikit misalnya ada contoh mahasiswa Kang Sandi adalah saksi sejarahnya bagaimana dulu saya di unsil mencoba merekrut mahasiswa untuk mencoba mencintai sasra dan menulis itu kan berbagai jurusan lalu berkirim karya dicoret-coret dan diskusi itu kan terjadi kan hasilnya kita tahu sendiri ada banyak yang menyenangi sasra termasuk saya ini dicoret-coret puisi saya berapa kali dicoret-coret ada sejarah kan ada Kang Sandi ada Yana Esat Mawiharja ada Selamat Wahyu Dili Arinda Risa Kamal Diana Herawati terakhir misalnya ada Teguh Ex Bang Bara atau pribadi SK banyak dan terakhir pada periodanya Mufin Mufin juga sama sejak kuliah bermulanya dan sekarang kita banyak membaca karya-karya Mufin semakin banyak makin senang artinya bukan saya berhasil mencintai karena mereka berhasil mengupayakan dirinya terus konsisten ngobrol kita ini waktu dulu kan hanya sebatas rangsangan kan gitu kalau Kang Bode melihat saat ini kondisi saat ini kan setiap zaman itu ada pasenya ada momennya posisi puisi barangkali kalau Indonesia terlalu luas mungkin di Tasik Malaya itu posisinya kayak gimana dari periode tahun dulu Kang Bode mungkin jadi saksi sejarah gimana posisi puisi kita saya Kang Sadi akan menyampaikan apa yang saya alami saya dan ketahui misalnya dulu ketika awal mula saya belajar menulis bersama Sengar Saseratasi asik itu setiap Jumat waktu itu pertemuan satu minggunya harus ada buku yang dibaca lalu kita diskusi bahkan kita berkirim karya lalu Kang Acep Kang Badar Kang Nunu Kang Sarabunismo Barok itu berlomba-lomba juga disitu untuk menghasilkan karya berkirim surat kabar lewat pos siapa menunggu berdebar-debar dimuat atau tidak dimuat atau tidak kan begitu di proses kreatif itu dilalui dulu karena media sosial belum seheboh sekarang kan kemudian dikelompokkan misalnya ada enam penyair menembus udara enam penyair mementur tembok enam penyair meminum aspal itu persaingan yang sehat masih saya saya termasuk orang yang dilahirkan dari tradisi-tradisi yang demikian dan kritiknya gila-gila pedas-pedas nah ada yang terpental tidak lagi menulis ada yang terkonsisten kan yang tadi dibutuhkan adalah konsistensi nah hari ini memang masanya berbeda gawai dunia medsos itu menjadi bagian dari kehidupan mereka artinya ada pendekatan lain sebetulnya yang harus dilakukan nah banyak sekarang silahkan berkirim karya kirim tag dan dia merasa puas ketika ditandai jempol yang banyak nah ini menjadi problem gimana itu problem problemnya ketika karya itu tidak dihadirkan dalam ruang darat misalnya dipertemukan dengan halayak pembaca sasra dan sebagainya tiba-tiba hadir dalam sebuah dunia maya terus lalu yang dua maya kan siapa saja bisa mengklik jempol kan dengan banyaknya jempol kemudian merasa bahwa saya sudah menjadi penyair misalnya gitu nah ini bahaya latihan pertama dan usianya tidak akan panjang yang begitu-begitu yang nulis langsung saja banyak usianya yang tidak panjang ke penulisannya ke penulisannya gitu artinya kalau saya sih masih percaya ruang maya hari ini penting untuk kita gauli karena kita menjadi tidak berjarak untuk berkomunikasi dengan para pengarang-pengarang hebat yang namanya kita kenal dulu di dalam buku-buku tapi kita bisa berkomunikasi langsung beda kan dengan periode dulu kecuali pada momen pertemuan di darat ada festival apa baru kita ketemu nah hari ini sebenarnya gawai harus bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengenal lebih dalam penulis favorit kita bagaimana mereka melakukan proses kreatif supaya kita terangsang nah berkarya tertulis itu bisa via email dan sebagainya kepada penulis yang memang dia sudah sangat siap untuk pembacanya kemudian ke publik di teman lengkap itu akan berbeda responnya pak karena akan berhadapan si pembaca langsung dengan saya penulisnya bukan dengan jempol-jempol virtual itu yang gak tau siapa gak tau siapa meskipun meskipun ada banyak betul puisinya bagus jempolnya juga banyak ada tapi saya mencoba menyebutkan hal-hal di luar yang serius tadi itu ada banyak demikian harus hati-hati juga ya betul Ambo Adek sangat menarik sekali perbincangan kita tentang puisi ini siap terima kasih telah hadir ke sini paling nanti saya menanti kabar ketika Kang Bode oktober nanti ya oktober bulan ini diundang ke Jakarta hanya 1, 2, 3 berarti juara 1, 2, dan 3 yang ke Jakarta untuk menerima award dari komunitas rupa kata koruka Jakarta terima kasih juga kepada para pemirsa subscriber radar Tasik Malaya Podcast juga kepada rekan-rekan Kang Bode anak-anak didik Kang Bode di kampus harus subscribe channel ini harus wajib ini untuk menumbuhkan perkembangan kesanakusaraan iya betul sekali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 161 mil dari Angkringan ketemukan Jakarta dalam sorot lampu mobil di jalan raya yang mencipta bahasa kegembiraan baru dari jejak cemas dan kesibukan terdahulu lalu kutangkap sisa pendaraan cahayanya ada papan reklamu ada tembok toko dan pengemis yang lelap di emperannya ada getar dawai ukulele para pengamen pada serat albasia di Angkringan kota di kota ini kujumpai Jakarta di tilam Angkringan dalam sobekan koran tahun yang silam di antara sepiring satai puyuh dan jeruan tengah berpeluh memeluk krisalah dari sejumlah abad yang gelisah di tengah hingar kelakson kendaraan dan lagu merdu peluit abang parkiran kubaca wajah Jakarta yang berminyak ada impian-impian yang tanak ada kenyataan yang sesak kuhayati segala yang tampak abu rokok suk gigi sobekan tisu juga gincu di kelas teh manis itu bagai isyarat yang syakal Jakarta tempat menggantungkan harapan anak muda berkemas dari kampung halaman meninggalkan ladang dan perkebunan ketika teh ini terasa kian hambar ku dengar segala bunyi meskipun samar ku buka sepasang daun telinga lebar-lebar ku bayangkan gula pasir di kepal syah bandar Jakarta adalah kebun tebu dan kanal besar kampung dari setumpuk rasa sabar dari segala siasah penuh debar ketika lampu angkringan mulai padam kusapa dirimu sambil menghirup udara malam ku ciumi helai-helai rambut di tubuhmu aroma parfum eropa dan sengat lada raja-raja seperti minyak dari sulungan desa nyala ditapas sunda kelapa pijar ditepas batavia 2022 2022